Kalau Claire bertanya, mungkin nanti pasti akan ada pertanyaan kan, kok kenapa mama dan daddy misalkan ada dua rumah. Bukan berarti kita tidak menjadi suami istri lalu otomatis status kita menjadi seorang, sebagai orang tua itu juga selesai kan, kan nggak begitu ya. Saya nggak setuju dengan berpisah baik-baik, kalau baik-baik tidak mungkin berpisah itu kan. Ya parents kan ada yang sangat protektif banget, ada yang lebih chill aja, ada yang cuek aja. Orang kan beda-beda dan it's okay. Hai moms, dad dan geng sehat. Kita ketemu lagi di Ngoprek Ngobrol Habis Praktek di channel YouTube Gue Sehat. Yang sehat di dalam hidup kita pasti pernah dihadapkan pada banyak pilihan. Kadang-kadang pilihan tersebut tuh tidak mudah untuk diambil. Berat banget gitu untuk mengambil sebuah pilihan. Apalagi ketika kita berpikir bahwa ini pilihannya benar atau salah, ini baik atau nggak untuk aku. Kadang-kadang kita cuma bisa membiarkan, biar waktu yang menjawab apakah pilihan ini benar atau tidak. Temu kita kali ini sangat spesial sekali. Nantinya dia akan bercerita tentang pilihan-pilihan hidup yang pada akhirnya membawa ia sampai di titik ini. Tapi yang pasti, temu kita kali ini sangat cantik dan awet muda sekali. Karena saya pertama kali lihat 20 tahun yang lalu, hari ini kemudian bertemu masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Waktu itu berperan sebagai Tita di Aval I'm In Love. Ada yang ingat siapa dia? Langsung aja kita sama di sini, Shandia Oliya. Hai Sarah, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi. Setuju nggak geng sehat kalau dari 20 tahun yang lalu nggak berubah masih sama seperti ini? Waduh, terima kasih, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Belakangan ini lagi sibuk apa? Lagi apa? Silahkan. Kabarnya puji Tuhan baik. Yang terpenting sekarang sehat. Ah, oke. Mungkin agak nggak tepat kalau saya menanyakan kabar yang ke Sandy sekarang. Karena mungkin ada banyak hal yang sedikit berat sedang dihadapi oleh Sandy belakangan waktu ini. Menghadapi sebuah proses yang panjang dan sepertinya mungkin melelahkan. Kalau lagi lelah, kalau lagi capek, suka curhat nggak sih? Curhat. Curhat. Tapi curhatnya harus pada yang tepat ya. Ah, curhat. Dan terkadang nggak perlu curhat sih. Lebih banyak calm down juga, menenangkan diri juga. Itu penting. Oke, oke. Jadi lebih banyak menenangkan diri. Iya. Kemudian pun bercerita ke orang yang tepat gitu kan ya. Karena emang penting banget untuk memilih siapa yang jadi teman cerita gitu nggak sih, Sandy? Betul banget. Karena itu mempengaruhi. Tanpa kita sadari itu sangat mempengaruhi. Oke, mempengaruhi itu maksudnya gimana? Kalau Sandy ngerasanya tuh curhat ke orang yang tepat, mempengaruhi itu bagaimana? Mungkin dari background, terus lifestyle juga. Pastinya bisa menjadi pandangan-pandangan yang baru. Apalagi dalam kes-kes tertentu ya. Nggak cuma sekedar mendengarkan aja, tapi juga bisa menguatkan kita dari berbagai sisi. Ah, oke. Jadi geng, sehat penting untuk memilih siapa teman cerita kita. Apalagi di saat-saat yang berat untuk dihadapi. Support system is number one gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kita sempat mention di awal tentang keputusan hidup yang mungkin cukup berat, harus diambil. Kalau Sandy mungkin salah satunya saat ini sedang harus menghadapi satu keputusan hidup yang berat. Semua orang pasti sepakat ini bukan sebuah proses yang gampang, sebuah proses yang mudah, dengan keputusan yang juga mungkin penuh pertimbangan yang banyak, latar belakang yang banyak, dan bukan suatu proses yang oke gitu dengan mudah sekali untuk diambil keputusannya. Apalagi berjalan dan menikahnya sudah cuma lama, 9 tahun, dengan seorang putri yang cantik gitu kan ya. Nah, kalau kemudian banyak yang melihat dan terkejut kan. Wow, semuanya baik, baik, dan banyak yang, kenapa gitu. Sandy melihatnya seperti apa? Saya menunjukkan 12 tahun. Oh, 12 tahun. Oh, maaf, maaf. 12 tahun ternyata. Hampir 12 ya, 12. Mungkin dalam hal sebuah perpisahan dalam pernikahan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena buat saya, perpisahan itu kan ada sesuatu yang memang mungkin secara prinsip-prinsip, ya memang tidak ada sesuatu yang kebahagiaan tidak bisa berbagi gitu. Dan proses ini tuh apapun sebabnya dari pihak, dari pihak aku ya, memang tidak ada pembenaran. Oke. Keputusan terburuk, dari yang terburuk. Jadi, fokusnya sekarang lebih kepada, karena ini memang keputusan yang sudah pasti menyakitkan dari banyak sisi. Jadi, sekarang lebih fokus kepada gimana kita bisa berjalan lebih baik, karena kan ada anak ya. Ya, jadi lebih kepada kita prioritaskan apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk anak. Ah. Gitu, karena perpisahan ini kan lebih kepada relationship antara suami dan istri. dalam sebuah pernikahan. Betul. Tapi, bukan perpisahan sebagai seorang ibu dan ayah. Ya. Jadi itu yang saya dan David jalankan sekarang. Ah. Gitu. Oke. Bukan berarti kita tidak menjadi suami istri lalu otomatis status kita menjadi seorang, sebagai orang tua itu juga selesai kan. Kan gak begitu ya. Betul. Itu tetap berjalan sampai seumur hidup. Ya. Betul. Jadi fokusnya lebih ke situ sekarang. Ya. Fokusnya adalah bagaimana masing-masing ibu dan ayah menjalankan perannya dengan sangat maksimal. Ya. Sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Ya. dalam co-parenting yang sehat dan baik. Begitu ya Sel. Oke. Nah tadi Sandy sempat bilang ini bukan sebuah keputusan yang mudah. Ya. Keputusan yang sulit diantara yang paling sulit. Keputusan yang gak ada orang bisa bilang ini keputusan yang baik. Gitu. Sandy bilang seperti itu. Betul. Kalau saya sih percaya dalam sebuah hubungan. Itu tidak mungkin serta-merta apalagi saya menikah sudah lebih dari 10 tahun. Hampir 12 tahun. Tidak mungkin dalam waktu 1-2 bulan bermasalah terus sudah gitu ya. Saya rasa orang waras, akal sehat pasti setuju ya. Pasti ada akumulasi, ada proses yang cukup panjang dan pastinya melebihi dari 1-2 tahun. Ya. Dan perpisahan itu kan tidak harus identik dengan ADRT ataupun orang ketiga, bahagian finansial, ataupun ahal seperti itu yang biasanya kan ahal yang seperti itu ya yang menjadi concern, yang biasanya menjadi problem di masyarakat gitu. tapi ternyata ada hal-hal yang lain juga gitu yang bisa terjadi gitu. Itu yang perlu dipahami. Tadi kan ditanya terlihat baik-baik aja gitu. Ya, menurut saya di luar hal tiga ini, itu yang lebih sulit. Karena kita perlu berbicara untuk setiap hari kan. Lebih ke pastinya karakter, cara pandang, penelitian, 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 nah itu kan kita harus berbicara setiap hari, day by day. Berbeda dengan, oh kalau KDRT ya sudah jelas selesai gitu kan. Bahkan nggak ada lagi apa mungkin yang perlu didiskas lagi gitu kan. Karena itu bad habit gitu. Ataupun ada orang ketiga, itu juga perasaan tersakit sudah selesai gitu. Itu sangat mudah gitu. Kayaknya lebih jelas gitu kan. Atau misalkan apalagi ahal yang tidak bisa diterima atau penting finansial atau apa itu, ahal yang sensitif yang kemungkinan akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Ya. Tapi kalau lebih kepada hal-hal yang day by day, saya pikir itu lebih lebih berbicara menurut saya. Karena bukan keputusan yang terlihat terang-terangan jahat gitu ya. Tapi kita harus berbicara gitu kan. Ya mungkin itu menjadi pemahaman dalam sebuah apa ya, menjalankan sebuah pernikahan yang ya ternyata kita, yang kita hadapi kan bukan yang viral-viral aja gitu ya. Itu menurut pandangan saya gitu. Ada lagi yang lebih esensi-esensi sebenernya yang bonito untuk cari jalan keluar bersama gitu. Dan ketika tidak mendapatkan titik temu, sudah kemudian mencoba untuk meninggikan ambang toleransi juga mungkin ya. Sebenernya bukan tidak menemukan titik temu, lebih kepada keputusan hidup aja. Keputusan hidup yang kita merasakan bahwa kalaupun kita berpisah, saya tidak setuju dengan berpisah baik-baik. Kalau baik-baik tidak mungkin berpisah gitu kan. Tapi berpisah dengan damai gitu. Tidak ada lagi saling salah menyalahkan. Dan kita merasakan kita punya tanggung jawab yang besar sebagai orang tua yang kita harus tuntaskan sampai seumur hidup kan. Sampai ya selesai gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan ada Claire ya putrinya. Claire ya. Claire sendiri dalam hal ini gitu kan ya. Dan sendiri ada sudah menjelaskan ke Claire kah kondisi seperti ini seperti apa atau gimana? Saya dan David kita sepakat untuk Claire tidak kita libatkan dalam sebuah perpisahan antara suami dan istri. Oke. Gitu. Jadi kita pastikan saat ini Claire belum mengerti pastinya karena usia masih 3 tahun. 3 tahun. Tetapi kita mulai membangun sebuah kebiasaan. Ya. Timing. Waktu dengan saya. Waktu dengan David. Jadi kita lakukan dengan sangat smooth. tanpa emosi dan ego. Gitu. Jadi misalkan David karena dia kantornya kan lebih daily ya. Pagi dia drop Claire pulang saya yang jemput. Ya. Tapi acara sekolah ya kita bersama. Kita bareng. Gitu. Jadi ya kita sangat sangat fokus kepada kegiatan-kegiatan yang harus bersama ya kita akan datang bersama. Tapi kegiatan yang bisa kita sendiri-sendiri ya kita akan lakukan sendiri-sendiri. Gak ada perubahan yang saya kasih kan. Karena Claire juga udah 3 tahun dia transisi harus mulai tidur sendiri. Iya betul. Karena dia terbiasa memang 2 tahun lebih tidur bersama kan. Hmm. Sama parentsnya. Sama mami dadinya gitu. Jadi mungkin itu yang agak sedikit, bukan sedikit akan ada perubahan. Tapi saya juga ngejelasin ke Claire juga bukan karena ada sebuah perpisahan. Saya bilang, Claire, Claire sudah besar. Claire punya kamar sendiri. So, kamu udah harus mulai tidur sendiri. Ah. Oke. Jadi itu adalah bagian-bagian dari mungkin upaya co-parenting. Jadi mengajarkan dia mulai ada sikap kedewasaan juga. Gitu. Mungkin nanti Claire bertanya. Mungkin nanti pasti akan ada pertanyaan kan. Kenapa mama dan daddy misalkan ada 2 rumah. Ya mungkin pada saat usianya dia belum cukup untuk sebisa mungkin kita tidak melibatkan tentang perpisahan ini ke Claire. Tapi menjelaskan, oh ya saat ini kamu punya 2 rumah. Rumah daddy dan rumah mamu. Nanti kalau dia akan bertanya lebih dewasa lagi, kita akan menjelaskan. Ya kita punya keputusan yang sulit. Kita akan ngomong apa adanya. Gitu. Tapi pada saat, saya harap Claire akan memahami. Apalagi dia perempuan. Suatu saat nanti dia juga akan punya hubungan juga. Akan punya pernikahan. Sudah tentu kita maunya kelar jauh lebih baik. Ibu bapa kan maunya begitu. Iya, iya betul. Oke dan tadi apa-apa yang kemudian coba untuk ditutup ke Claire gitu. Itu kan adalah bagian dari kesepakatan co-parenting yang mungkin Shandy dan David lakukan sama-sama untuk memenuhi tugas baik kita ibu dan ayah. Kita orang tua yang harus selalu hadir gitu kan ya. Untuk anak kita apapun kondisi kita saat ini gitu kan ya. Nah kalau kemudian mungkin Shandy bisa gak berbagi tips atau mungkin rencana co-parenting yang akan dilakukan gitu kan ya dalam waktu kedepan terhadap Claire itu gimana sih? Gak ada tips-tips ya untuk sebuah perpisahan. Yang terpenting kita secara tubuh, spirit dan soul sehat dulu. Itu yang paling penting. Kalau untuk yang sudah terjadi gitu ya, yang pastinya dalam sebuah pernikahan kalau sudah berpisah, kalau masih ada sisa-sisa keributan menurut saya agak konyol ya gitu. Jadi bersikaplah dewasa untuk tidak menjadikan anak itu sebuah objek seperti kalau kita tinju tuh samsaknya gitu. Karena tendensi orang tua ataupun suami istri yang saya suka. Karena saya belajar juga ya secara emosional dan selalu arahkan ke anak gitu. Terutama biasanya nih gak biasanya aja perempuan gitu kan. Merasa sudah melahirkan mungkin jadi lebih kayak tendensinya ini anak saya gitu. Tapi kita lupa kan bahwa ayah itu penting gitu. Jadi ya kita udah harus bukan kesampingkan lagi, udah tidak ada pembahasan tentang masalah between sebuah suami dan istri lagi gitu. Pembahasan kita adalah apa yang harus kita lakukan untuk bisa kita mendampingi anak yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab ke kita untuk kita besarkan. Paling tidak secara emosional dan moral dia bisa bertumbuh dengan baik. Jadi fokusnya tuh lebih kesitu lagi. Udah bukan, ini yang saya ingin. Udah lewat masa itu gitu ya. Jadi mungkin saya dan David juga bukan tipe yang suka drama ya. Drama kita cukup di dalam sudah lewat masa itu. Ya masa sekarang ya kita menata ibaratnya serpihan-serpihan yang misalnya kita tata untuk kita tidak melibatkan anak di dalam sebuah perpisahan. Jadi kayak dibuat apa ya, sejauh mungkin. Sampai memang Claire harus mengerti apa itu perpisahan dalam sebuah pernikahan. Ya, dan untuk sampai di titik itu gitu kan ya geng saya. Adalah benar butuh kedewasaan dari pasangan sehingga bisa sampai ke sebuah titik yang kita bilang sebuah perpisahan yang sehat. Healthy, diverse, yang tidak melukai anak, tidak melukai siapapun gitu mungkin. Ya cukup melukai ya saya dan David aja. Ya, itu membawa efeknya. Anak pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Yes. Kenapa bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau dia melihat orang tuanya itu memang support dan tidak ada secara kasih sayang, secara perhatian, ya memang tidak ada missing gitu. Ya pasti ada hal-hal yang tidak bisa seperti kita tidak sekamar lagi udah pasti ya. Hubungan lebih ke emosional romantiknya pasti udah gak ada. Tapi bukan berarti saya dan David ketemu juga cutek-cutekan kan juga. Ya kan. Ya pasti pembahasan kita pasti sudah berbeda sekarang. Oke, kita banyak ngomongin Claire nih kayak yang sehat tadi. Kita mau tanya lagi nih sama Sandi sekarang. Claire udah 3 tahun, ya 3 tahun ya. Udah mulai masuk sekolah? Claire sekolah dari usia 2 tahun. Atau malah kalau kita lihat di Instagram ya, dari lebih kecil udah mulai ikutan sekolah bayi-bayi ya? Oh ya dari 10 bulan. Dari 10 bulan udah mulai sekolah lah. Sekarang udah mulai sekolah yang 3 tahun udah makin lucu, menyenangkan. Gimana perkembangannya sekarang? Wow, Claire itu sangat detail orang yang bisa berani bertanya. Sudah banyak pembahasan-pembahasan yang non-stop. Bener, amazing tree ya kita bilangnya lagi. Iya, iya. Mau tau banyak tentangnya. Beyond, beyond, beyond ya sekarang. Karena kita gak mau bilang terrible 2, terrible 3 kayaknya gimana gitu kan. Kita bilangnya amazing tree. Karena emang pertanyaannya tuh bener-bener gak diduga-duga ya Sandi. Karena jiwa yang baru di dunia ini 3 tahun ya pasti explore dong. Kita aja yang udah berpuluh-puluh tahun aja ngeliat sesuatu yang baru kayak oh apa nih gitu kan. Claire juga begitu. Dan ada kedewasaan sih yang aku liat. Mungkin karena dia saat ini anak tunggal kan satu-satunya. Jadi dia sangat independen juga. Karena memang aku dan David dari kecil kita menerapkan dia untuk hidup semandiri mungkin dari kecil. Jadi value itu yang coba ditanamkan kepada anak sedini mungkin untuk jadi bekal dia. Dan di usia 3 tahun udah mulai keliatan gitu kan. Semua mau mau sendiri. Semua mau mau sendiri. Paling gak dia usaha dulu lah effort dulu. Ya pasti menyenangkan ya melihatnya. Itu kan pertanyaannya ada aja yang baru. Ekspresinya baru. Baru ya. Duga-duga pertanyaannya gitu kan. Oke. Tapi Sen kalau kemudian kita membahas clear juga gitu kan ya mungkin geng sehat disini juga banyak yang pernah dengar atau pernah tahu gitu. Bahwa sering kali bukan sering kali beberapa kali lah Sandy tuh mendapatkan apa komentar-komentar yang mungkin gak menyenangkan dari orang-orang. Atau kita bilangin netizen kali ya yang mungkin gak begitu tahu juga sebenarnya Sandy tuh seperti apa, gimana, ngurus anak seperti apa gitu. Tapi memberikan komentar yang kita kadang bacanya juga kok gini sih tulisnya gitu. Sini menghadapinya, mengatasinya itu gimana? Aku termasuk yang percaya dengan apa yang aku lakukan. Jadi gak terlalu apa ya, mudah mendengar ataupun baca komen yang negatif. Apalagi yang maksudnya kata-katanya kita tahu gak proper gitu. Jadi gak mudah yang dikit-dikit langsung kepikiran gitu. Aku terima kasih Tuhan bukan tip yang begitu. Tapi pasti ada lah kayak, aduh kok bisa ya orang ngomong kayak begini gitu. Pasti ada, ada, ada. Cuma lebih kayak ya udah, selewatan aja gitu. Karena yang aku terapkan ini ke anak aku kan lebih kayak my own decision ya kan. Bukan untuk diterapkan ke orang-orang lain gitu. Kalaupun misalkan aku share di media sosial itu lebih kepada untuk memori aja sih. Ini proses parenting yang aku jalanin sebagai mom. My happiness, lebih ke situ. Tapi ya kalau ada yang pro kontra, ada yang pandang anda berbeda-beda atau cara mindsetnya beda ya namanya juga perempuan ya. Kita di dunia sekolah aja masih ada kakak kelas, adik kelas masih ada yang bully-bullyan gitu. Baru one unrealized jadi seorang ibu ternyata, oh di sebagai peribu-ibuan ini ada yang begitu juga gitu. Jadi waktu awal-awal kayak kok gitu ya gitu. Cuma ya aku tipenya ya let go aja. Tipenya just let go aja. Jadi gak dimasukin ke pikiran apa lagi sama mereka hati gitu kan ya. Gak lah, jangan dong. Bisa selesai kita. Ini juga untuk parents-parents yang mungkin yang baru-baru ya. Udah pokoknya enjoy aja yang menurut kita baik, benar, nyaman, lakukan gitu. Itu aja sih menurut aku. Dan kalaupun ada sesuatu yang merasa apalagi tumbuh kembang anak, eh langsung tanya ke dokter gitu. Gak usah. Karena saya ke temen aja juga gak terlalu harus tanya gitu. Paling kalau produk-produk anak mungkin ya. Tapi kalau untuk cara parenting ataupun lebih ke kesehatan anak itu langsung ke, yang konsultan ke pakarnya aja gitu kan. Jadi memang benar-benar mendapatkan pandangan yang benar tepat, objektif gitu kan ya. Itu pun kadang kalaupun konsultasi dokter ya. Kalau dokter saya selalu bilang as a feeling parents tuh sebagai ibu terutama itu yang terpenting juga gitu. Jadi jangan kita juga apa ya menerima 100% juga gitu. Itu pandangan saya. Tapi lagi-lagi kan setiap parents kan ada yang sangat protektif banget. Ada yang lebih chill aja. Ada yang cuek aja. Orang kan beda-beda. Dan itu baik-baik gitu maksudnya. Just enjoy aja, nikmati aja gitu. Jangan terlalu pusing. Dan compare karakter ibu si A dengan karakter ibu si B kan beda-beda gitu. Mungkin kalau orang lihat saya, Aduh gila sih ini kok bisa ya begitu gitu. Ya itu mungkin pandangannya dia gitu. Ada yang ibu maunya sama anak 1x24 aja kan. It's okay tetap jadi ibu yang baik. Ada ibu yang mungkin cuma bisa setengah harian aja bersama anak. It's okay itu juga ibu yang baik gitu kan. Gak ada saya rasa ibu yang mau menjerumuskan anaknya. Apalagi gak sayang sama anaknya gitu kan. Jadi gak usah mudah terintimidasi. Iya bener. Karena siap ibu pasti punya yang tahu yang paling baik. Kita punya style beda-beda kan. Seleranya juga beda-beda gitu. Jadi chill aja. Dan karakter siap ibu juga beda-beda. Karakternya juga beda-beda. Jadi gak usah disamain gitu oleh sehat. Iya. Nah Sen. Sekarang dalam waktu saat ini atau sekarang-sekarang ini. Jadi keinginan Sandy untuk Sandy. Kemudian untuk Claire sendiri gitu kan. Apa sih yang sekarang jadi fokusnya. Jadi keinginannya untuk saat ini itu gimana? Saya berharap sebagai ibu saya tidak mengecewakan Claire. Karena saya ikut ibu. Jadi hubungan sama papa itu tidak terjalan baik secara emosional. David akan memiliki kehidupan lain. Mungkin saya juga begitu. Mungkin ini kita ngomongnya long term ya. Long term. Tapi kita memiliki komitmen bahwa siapapun yang masuk dalam kehidupan kita. Ya. Dia atau dia harus memahami. Claire ini adalah prioritas. Sampai jumpa di video selanjutnya.